Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kesemua bertemu lagi dengan Ustadzah Uri dalam pembelajaran Akhidah Aham Oke anak-anakku sebelum kita mulai pembelajaran kita baiklah silahkan dipersiapkan dulu buku paketnya kemudian alat tulisnya dan juga semangatnya Oke anak-anakku mari kita mulai dengan baca abad melambat sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku kemarin kita sudah mempelajari pengertian iman kepada kodo dan kodar sampai dengan contoh perilaku iman kepada kodo dan kodar Baiklah anak-anakku kenapa kita harus mempelajari iman kepada kodo dan kodar manusia manusia diciptakan berbeda dengan makhluk lainnya manusia diciptakan dengan akal pikiran sedangkan yang lainnya seperti hewan nah itu tidak ada akal pikirannya nah di antara perbedaan itu manusia bisa menciptakan teknologi dan memajukan teknologi manusia tidak hanya menunggu menunggu nasib muncurnya melainkan ia harus berusaha jangan bersungguh-sungguh nah kenapa kita harus mempelajari iman kepada kodo dan kodar baiklah anak-anakku kita masuk ke pokok pembahasan materi yang akan kita bahas kali ini yang pertama adalah jaleonatli iman kepada kodo dan kodar yang kedua adalah ikhma beriman kepada kodo dan kodar dan yang ketiga adalah contoh peristiwa yang berhubungan dengan iman kepada kodo dan kodar oke anak-anakku semua kita bahas satu persatu ya nah yang pertama dalil nakli iman kepada kodo dan kodar Allah berkuasa atas semua yang ada di bumi ini sehingga Allah yang berkuasa atas segala sesuatunya nah anak-anakku itu semua dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22 sampai dengan 23 kita simak baik-baik ya nah dari dalil nakli tadi Surah Al-Hadid ayat 22 dan 23 kita bisa melihat bisa menyimpulkan bahwa segala sesuatu itu sudah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang bisa malah dinya karena segala sesuatu yang sudah menjadi kehendak Allah itu sudah tertulis dalam kitab yang terdapat di lau puluh makhluk nah yang dijelaskan juga dalam Quran Surah Al-An'am ayat 59 bahwasannya semua segala ketentuan yang ditulis Allah itu sudah ada di kitab wabu makhluk bisa dilihat Al-Qur'annya masing-masing Quran Surah Al-An'am ayat 59 manusia dibekali akal dan pikiran sudah pasti tentu bisa merasakan sesuatu itu yang disukai maupun yang tidak disukai oleh karena itu Allah selalu mengingatkan manusia untuk selalu berpuasan keadaan maka dari itu hal tadi dijelaskan Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 ayo kita buka Quran Surah Al-Baqarah ayat 216 dan disimak baik-baik dan juga artinya nah selain ayat tadi menjelaskan tentang perasaan abai Allah juga memperingatkan tentang bahwasannya kebaikan itu datangnya dari Allah SWT dan keburukan datang dari dikit kita sendiri itu dijelaskan dalam Quran teranggirsa ayat 79 kita simak baik-baik selain di atas tadi ayat-ayat yang menjelaskan tentang iman kepada kodoh dan kodah dijelaskan dua dalam hadis Rasulullah bahwasannya mu'min yang kuat lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah akan tetapi pada diri masing-masing terdapat sesuatu kebaikan sejelek-jeleknya orang maksudnya sifatnya itu pasti punya sisi baiknya juga seperti itu maksudnya maka jangan punya pemikiran atau pengandai-andai semisal begini seendainya aku berbuat begini pasti tidak akan terjadi begini nah nanti itu akan membuat setan lebih suka masuk kepada orang yang suka mengandai-andai jadi lebih baik berperasaan kebaik saja terhadap Allah selamat Allah baiklah anak-anakku itu tadi penjelasan mengenai dalil nakli iman kepada kodoh dan kodoh oke kita masuk pada materi hikmah dan iman kepada kodoh dan kodoh apa saja ya hikmahnya yang pertama adalah melati diri untuk bersikap sabar dan bersyukur terhadap nikmat Allah yang diberikan nah bersyukur atas nikmat tadi dijelasin Allah dalam Quran surat anak ayat 53 kemudian hikmah yang kedua adalah menghindari dari sikap sombong dijelaskan dalam hadis siwayat muslim tidak akan masuk surga bagi siap pakun yang ada sifat sombong di dalamnya meskipun hanya sebesar biji sawi sekalipun kecil sekali ya pada biji sawi itu nah itu tidak akan bisa masuk surga jadi berhati hatilah nah selain itu yang ketiga adalah memukuk rasa sifat optimis dan giat bekerja yang dijelaskan dalam surat Al-Qasos ayat 77 kemudian timah yang keempat adalah menenangkan jiwa orang yang beriman kepada kodoh dan kodah jiwanya pasti akan merasa tenang karena dia suka bersyukur kona'ah menerima apa adanya yang dikarniakan Allah kepada dirinya nah hal itu dijelaskan dalam Quran surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 oke yang kelima adalah istikoma apa itu istikoma istikoma adalah selalu teguh pendirian konsekuen rutin nah pasti orang yang beriman dengan kodah dan kodah yaitu akan rutin dengan kebaikannya konsekuen dengan ibadannya seperti itu baiklah anak-anakku semua demikian tadi pembelajaran kita menai iman kepada kodoh dan kodah silahkan dipetik ikhmahnya setelah kita mempelajari ini kita jadi lebih bersemangat dalam belajar kemudian bersyukur atas nikmat Allah yang diberi kemudian apalagi menerima apa adanya atas kemulian Allah swt baiklah anak-anakku semoga bermanfaat jangan lelah belajar dan semangat terus kita akhiri dan baca Alhamdulillah 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 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!